Intro Masih bersama kami dalam program Dialog Fusus dan masih membahas mengenai Hari Konsumen Nasional di tahun ini yang sudah diperingati sebanyak 9 kali Tentunya dengan tema yang luar biasa saya ingatkan kembali adalah temanya Konsumen Berdaya Menuju Indonesia Maju Dan dengan supremanya adalah Konsumen Berdaya Pulihkan Ekonomi Bangsa Untuk menghasilkan Konsumen Berdaya tentunya nih perputaran income nya juga harus pulih ya Bapak Ibu berkaitan dengan hal tersebut Dan tadi sudah disampaikan pada masa pandemi di awal Maret 2020 ini semua orang dirumahkan ya Pak ya Dan semua orang jadi produsen pada jualan makanan dan tentunya ini menjadi salah satu pusat perhatian bagi Pak Kadis dan juga Ibu Susan Tentunya produsen yang semakin hari semakin bermunculan harusnya didata begitu ya Pak Kemudian diberikan sosialisasi berkaitan dengan mana yang boleh, mana yang tidak boleh Mana yang harus dilakukan sebagai produsen, mana yang harus dilakukan sebagai penerima order begitu ya Pak Karena kita ingin sekali tuh konsumen-konsumen kita repeat order Nah tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada banyak sosialisasi yang sudah dilaksanakan Boleh digambarkan Pak sosialisasi apa yang bisa didapatkan oleh para produsen khususnya Oke, jadi pada saat hari konsumen nasional ini Kan tadi sub temanya aja juga udah disebutkan tadi Konsumen berdaya pulihkan ekonomi bangsa kan gitu Karena memang di masa pandemi adalah bagaimana kemudian peran konsumen ini untuk bisa memulihkan Karena ekonomi akan pulih manakala kemudian ada yang belanja Kalau tidak ada yang belanja mah badekumaha pulihnya kan gitu Makanya sekarang Pak Gubernur di dalam beberapa kesempatan Pak Ridwan Kamil Silahkan segera belanja belanja sok yang punya duit punya tabungan belanjakan kan gitu Itu untuk apa? Untuk supaya tadi pergerakan ekonominya berjalan Dengan dibelanjakan nanti kan si produknya terus akan memproduksi kan gitu Akan produsen ini akan terus memproduksi produknya Jadi terus digaungkan supaya yang punya tabungan punya duit Ini golongan menengah ke atas nih yang masih rada susah Kalau yang bawah mah ada mau tidak mau mereka butuh pasti beli kan gitu Nah untuk itu sekaligus juga karena bermunculan wira usaha baru di masa pandemi ini Kita dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan banyak pelatihan, bimbingan teknis Dan sekarang maka pelatihan juga cukup dari Jadi banyak kita ajak mereka sosialisasikan bagaimana membuat produk-produk yang baik Dan kemudian memenuhi syarat kan gitu Jadi apa yang kami lakukan khususnya untuk industri kecil menengah Nah untuk industri kecil menengah ini kita sosialisasikan bagaimana potensi di tempatnya mereka masing-masing Ada misalnya di situ pisang bagaimana kemudian pisang ini bisa diolah dan kemudian bisa bernilai tambah Sampai juga produksinya sesuai pemenuhan syaratnya tadi tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya Itu kita lakukan secara daring Kita kerjasama dengan guru-guru SMK yang memang khusus untuk yang tata boga Kan gitu Itu pun juga kita lakukan Jadi kemudian yang kedua bagaimana kemudian juga dari aspek legalitasnya Mereknya, halalnya, dan kemudian juga proses produksinya Itu pun juga kita sosialisasikan Kemudian yang ketiga bagaimana juga packagingnya kan gitu Karena kita punya layanan rumah kemasan Bagaimana mereka silahkan berkonsultasi gratis ke mana kesatuan pelayanan rumah kemasan kami Jadi yang tadi nak mungkup plastik wungkul atau cenak ayah gambaran, ayah naon kan gitu Itu kita berikan sosialisasi ke mereka supaya menarik Nah kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara penjualan Yang sekarang ini mau tidak mau harus digital Apalagi Pak Gubernur Jawa Barat maka inginnya provinsi Jawa Barat ini menjadi provinsi digital Dan itu mau tidak mau di seluruh sektor perdagangan sekarang digital ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi Itu menjadi salah satu keharusan Baik di pasar rakyat, baik juga tadi yang mereka membuat produksi di rumahan Khususnya untuk makanan, untuk apa-apa itu sudah digital Apalagi dengan ada platform-platform yang sudah ada kan gitu Jadi itu kerjasama kita dengan platform yang sudah mereka punya nama Dan sekali lagi bahwa di masa pandemi ini sebenarnya wira usaha baru muncul banyak Kemudian produksi juga cukup banyak muncul Dan kemudian tadi bagaimana kemudian konsumen pun juga lebih arif, bijaksana melihat dan memilih tadi barang-barang itu Jadi kalau sudah ada tadi izinnya ataupun kemasannya bagus ataupun juga halalnya Kan lebih aman mereka Nah jadi saling mengisi di sini antara produsen dengan konsumen Saling mengisi antara produsen dan juga konsumen Bagaimana peranan BPOM tentunya berkaitan dengan edukasi, sosialisasi khususnya bagi para produsen, ibu susan Iya, baik Sebelumnya teh Santi untuk menyambung dari penjelasan Pak Kadis Saya ingin menyampaikan tentang bagaimana upaya badan POM untuk melindungi konsumen Nah, badan POM sangat fokus kepada produk yang aman Dalam hal ini produk obat, obat tradisional, kosmetik dan makanan Mungkin kita fokus kepada makanan ya kalau selama bulan puasa ini Nah, artinya produk yang beredar ini harus aman Layak dikonsumsi dan bermutu Nah, untuk itu sebelum produk beredar Badan POM sudah melakukan pengawasan pre-market Artinya sebelum produk beredar Itu dilihat sertifikasi sarananya, pembuatannya, produknya, semuanya dilihat Kemudian setelah produk beredar dilakukan pengawasan post-market Yaitu dengan cara melakukan inspeksi, sertifikasi ke sarana-sarana distribusi, retail, sarana produksi Dan kalau untuk obat, sarana pelayanan ke farmasian Nah, jadi memastikan produk itu kita sampling, kita beli dengan anggaran yang ada Kita lakukan uji mutu di laboratorium Apakah konsisten saat pendaftaran produk, registrasi produk Yang mutunya saat registrasi pasti bagus Dan setelah diedarkan ke pasaran, apakah konsisten mutunya masih sama dengan saat yang didaftarkan Nah, di sini Badan POM melakukan pengujian mutu dan itu rutin kami lakukan Nah, terhadap produsen sendiri, bahwa saya ingin juga menyampaikan tentang sistem pengawasan obat dan makanan Yang tiga pilar, jadi pengawasan obat dan makanan pada pilar pertama adalah oleh produsen Karena produsen yang paling bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan Jadi produsen harus menerapkan cara pembuatan produk yang baik Atau good manufacturing practices Apakah itu obat, apakah itu pangan olahan, apakah itu kosmetik, apakah itu obat tradisional atau herbal Nah, kemudian pengawasan pilar kedua oleh pemerintah Nah, dalam hal pengawasan obat dan makanan Legal authority-nya adalah Badan POM Dan Badan POM tentunya tidak bisa bekerja sendiri Selalu bermitra dengan lintas sektor terkait Seperti halnya dengan mitra kerja utama kami di provinsi atau adalah dinas perindak Nah, di sini pemerintah dalam hal ini kan memiliki aturan-aturan Regulasi standarisasi, standar-standar ya Dan juga melakukan pembinaan dan penyuluhan Nah, kemudian pilar ketiga pengawasan oleh masyarakat atau konsumen Karena keputusan membeli ada pada konsumen Jadi programnya adalah bagaimana pemberdayaan konsumen itu Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis Tentang pemberdayaan konsumen itu juga kami lakukan Nah, terkait kepada produsen Ada yang namanya cara retail yang baik Jadi di sarana distribusi ada cara retail yang baik Itu harus diterapkan oleh para produsen Cara pembuatan pangan olahan yang baik dan semua Nah, itu kita lakukan pengawasannya Agar produk yang beredar benar-benar terjamin keamanannya bagi konsumen Oke, sebenarnya konsumen Indonesia sudah sangat terlindungi ya Dengan pilar-pilar yang tadi Ibu Susan sampaikan Cuman ya tadi konsumen saya sendiri sebagai konsumen Jarang sensitif dengan apa yang sudah ada Begitu ya Bu dan juga Bapak Dan yang paling penting adalah Di hari konsumen nasional ini Perlu kita edukasi kepada masyarakat Bahwa kita sebagai konsumen punya hak kok Untuk bisa komplain, berteluh, tidak puas terhadap apa yang kita beli Tapi Pak, kita terkadang terganjal dengan undang-undang ITE Becemaran nama baik itu bagaimana menyikapi hal tersebut sebagai konsumen? Ya, jadi manakala kemudian konsumen ini punya masalah Dan kemudian mereka ingin mengaduk Kan sebenarnya jalurnya sudah ada Tadi yang saya sebutkan ada 17 BPSK Nah BPSK inilah sebenarnya yang nanti akan melakukan mediasi Antara tadi produsen, pengusaha, dan kemudian konsumen Kan bisa tiga nih Jadi unsur di BPSK ini ada dari unsur pemerintah Ada unsur pengusahanya, dan ada unsur konsumennya Nah jadi mekanisme di BPSK adalah mekanisme penyelesaian masalah di luar pengadilan Tapi kalau memang butuh ke pengadilan, bisa Kalau tidak ketemu solusinya Dan kalau kita lihat sebenarnya untuk barang Itu karena untuk makanan lah Atau barang itu lebih cenderung kejadiannya tidak terlalu banyak Walaupun karena kita suka melakukan pengawasannya gini Contoh kita datang ke pasar modern Atau ke pasar rakyat misalnya Kalau kita temukan ada kadaluarsa Tolong itu jangan dijual lagi Nah mereka mau tidak mau harus singkirkan itu Kalau tadi konsumennya cerdas Kan harusnya tidak dibeli Tapi manakala kemudian itu kita pun juga ke pedagangnya Tolong itu jangan dijual Atau yang penyok misalnya kan gitu Nah itu pun juga oke Yang paling banyak masalah sebenarnya sekarang adalah Di sisi perbankan, keuangan, leasing, kemudian juga asuransi Dan perubahan Coba contoh gini Kita pinjem uang Kan kadang-kadang tuh syaratnya tuh Jabal karcil, kemudian banyak Teken, kan gitu Taui sih kan gitu Penting lah keluar uangnya Manakala kemudian disitu mungkin disebutkan Ada pasal-pasal yang kemudian memberatkan mereka Tidak bayar tiga kali motor diambil Kan gitu Yang kejadian kan itu kebanyakan Karena itu hak saya Tapi kan di perjanjiannya Nah edukasi itulah yang juga kita suka sampaikan Atau contoh Misalnya beli rumah Oh iya di brosurnya rumah ini bagus Dan ini, ini, ini Tapi Dua bulan ditempati Eh jamuran Kan gitu Kemudian Nah itu kan Yang tidak pernah kita Apa Perhatikan Matanya kita selalu Mengingatkan Tolong Walaupun kemudian itu karcil Perjanjiannya dibaca Atau minta dibacakan Supaya Jelas Misalnya ada notaris disitu Kan bisa diomongkan Nah ini kadang-kadang Aduh saya kerja Cena waktu Nah Itu yang kemudian tetap kita harus Berikan edukasinya Sehingga tidak terjadi hal yang Seperti itu Nah Kita tetap coba lakukan Supaya tadi Permasalahan-permasalahan tidak terjadi Jadi Dengan penyelesaian di BPSK ini Mereka bisa melakukan Tadi pengaduannya Lebih baik kan gitu Ada salurannya Janganlah Kemudian kita di medsos Karena itu tadi Jadi Kan ada salurannya Di luar itu Kami pun juga sebenarnya Ada hotline kemana Ke Indagan gitu Ada yang namanya Sistem perlindungan konsumen Bisa mereka pun juga Mengadukan Nanti kita sampaikan ke BPSK Nah jadi Malah kadang-kadang Kantor kita pun juga dipakai Bu Untuk Apa Untuk mereka Melakukan mediasi Kan gitu Nah tapi Dengan di 17 BPSK ini Sebenarnya Hampir semua Permasalahan Kebanyakan bisa selesai Jarang yang sampai ke pengadilan Jadi Oh iyalah Ini salah saya Udah nanti diperbaiki Seperti rumah tadi Kemudian Oh iya motornya Nggak jadi diambil Tapi kemudian Ada perjanjian Nah itu kan Yang diperlukan Ini yang kadang-kadang Memang tidak Nah yang memang Masih ini Adalah Yang tadi Makanan Tadi hanya 1% Penggunaan itunya Tapi biasanya Di kemasan Nah kemasan Nah kemasan Makanya Di mana Di masa Ramadan ini Biasanya kan banyak parsel tuh Nah kita pun juga Beli parselnya Kita lihat Kan gitu Oh ada yang Expire-nya Cuman 2 minggu lagi Nah itu kan Kadang-kadang mereka tuh Mensikapinya dari sisi itu Nah makanya Harus lebih jeli Kepada Konsumen ini Jangan sampai Kemudian Aduh harganya murah Kan gitu Nah makanya Balik lagi Jangan sampai tergiur Dengan promosi Yang kemudian Diluar kewajaran Nah makanya Tetap harus wajar Kan gitu Jadi kalau memang Harga itu tuh sekian Ya sekian lah Kan gitu Jangan kemudian Ini mah Duh turun 30% Misalnya Kita beli Padahal tadi Eh expire-nya Cuman saminggudai Padahal ke rumah Udah gak bisa dikonsumsi Kan gitu Nah contoh-contoh Seperti itu Untuk pengaduan Silahkan Tadi ada 17 BPSK Ada indak Di kabupaten kota Jadi dinas perdagangan Di kabupaten kota Kemudian juga Di provinsi Mana silahkan Oke Jadi pemirsa Jika Anda memang Tidak puas Atkan suatu Halat Barang Jasa Ataupun bahkan Makanan Bapak Ibu Bisa Menghubungi hotline Dari indak Di kabupaten kota Ususnya yang ada Di Jawa Barat Pemirsa Dan nanti Kita akan membahas Berkaitan dengan Hari konsumen nasional Apa sih target-targetnya Dan bagaimana Perkembangan Yang kita lihat Bahwa ini adalah Tahun ke-9 Berkaitan dengan Peringatan Harkonas Dan tentunya Pasti ada sinergitas Antara BP POM Dan juga Indak yang ada Di Provinsi Jawa Barat Sesaat lagi Kami akan bahas Untuk Anda Tetap bersama kami Dalam program Dial khusus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.